Pemirsa sempat viral akses jalan menuju venue voli indoor dipenuhi lumpur dan berkubak. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia langsung melakukan sidak ke lokasi. Dito sebut akses jalan belum 100% selesai, namun sudah bisa dilalui. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo langsung terbang dari IKN untuk mengecek pengerjaan terbaru akses jalan menuju venue voli di desa Sena Deliserda. Di lokasi terlihat jalan sudah memadat dan sejumlah alat berat pun terlihat terus bekerja meratakan tanah sebelum dilakukan pengaspalat. Dito pun menyebut meski belum selesai 100%, namun akses jalan yang sempat viral diakuinya sudah dapat dilalui, baik berjalan kaki maupun kendaraan. Mengenai venue syabor voli indoor, Menpora RI pun mengatakan GOR ini sudah berstandar internasional dan menjadi salah satu lapangan voli terbaik di Indonesia. Menteri tadi berkeliling venue dan mengecek makanan juga, hasilnya gimana Pak? Hasilnya sangat baik, memang untuk venue yang di Sumut Sport Complex itu ada berapa akses yang sedang pengerjaan tapi sudah bisa digunakan dan bentar lagi 100% beres dan tadi stadion utama juga sangat baik persiapannya untuk closing ceremony dan atletik apalagi itu sudah tersertifikasi World Athletics jadi itu sudah standar dunia. Jadi ini baik, kedepannya saya harap Sumut bisa memanfaatkan potensi dari venue-venue ini agar menjadi provinsi di mana kejuaraan olahraganya tingkat regional kuat. Dito pun memastikan kesiapan stadion utama Sumatera Utara yang sudah siap untuk menggelar closing ceremony PON XX1 AC Sumut yang akan dilaksanakan pada 20 September mendatang. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan.